Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat belajar Islam Usia 40 tahun Allah akan memberikan janjinya di dalam Al-Quran Yaitu kematangan Umur 40 tahun adalah usia yang matang Untuk bersungguh-sungguh dalam hidup Mengumpulkan pengalaman Menajamkan hikmah dan kebijaksanaan Membuang kejahilan ketika usia muda Lebih berhati-hati Melihat sesuatu dengan hikmah dan penuh penelitian Maka tidak heran Tokoh-tokoh pemimpin muncul secara matang pada usia ini Mengapa umur 40 tahun begitu penting Menurut Ibnu Qoyim Al-Jawziyah Usia manusia diklasifikasikan menjadi empat periode Yang pertama Anak-anak atau aulat Yaitu sejak lahir hingga akil balik Yang kedua Pemuda atau syabab Yaitu sejak akil balik hingga empat puluh tahun Yang ketiga Dewasa atau puhul Yaitu empat puluh tahun hingga enam puluh tahun Yang keempat Tua atau syuyuk Yaitu enam puluh tahun ke atas Salah satu keistimewaan usia empat puluh tahun Tercermin dari Sabda Rasulullah SAW Seorang hamba muslim Bila usianya mencapai empat puluh tahun Allah akan meringankan hisapnya Atau perhitungan amalnya Jika usianya mencapai enam puluh tahun Allah memberikan anugerah berupa kemampuan kembali Atau bertobat kepadanya Bila usianya mencapai tujuh puluh tahun Para penduduk langit atau malaikat akan mencintainya Jika usianya mencapai lapan puluh tahun Allah akan menetapkan amal kebaikannya Dan menghapus amal keburukannya Dan bila usianya mencapai sembilan puluh tahun Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu Juga akan memberikan pertolongan kepada anggota keluarganya Serta Allah akan mencatatnya sebagai tawanan Allah di bumi Hadis Riwayat Ahmad Allah SWT juga berfirman Kami perintahkan kepada manusia Supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya Ibunya mengandungnya dengan susah payah Dan melahirkannya dengan susah payah pula Mengandungnya sampai menyapinya Adalah tiga puluh bulan Sehingga apabila dia telah dewasa Dan umurnya sampai empat puluh tahun Ia berdoa Ya Tuhanku Tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat engkau Yang telah engkau berikan kepada aku Dan kepada ibu bapakku Dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh Yang engkau ridhoi Berilah kebaikan kepada aku Dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku Sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15 Lalu inilah rahasia besar dibalik angka empat puluh tahun Yang pertama Seseorang dengan usia empat puluh tahun Digambarkan telah mencapai puncak kematangan Baik dari segi berpikir Emosional, fisik, intelektual, dan spiritual Yang kedua Seseorang dengan usia empat puluh tahun Dinilai memiliki kematangan mengolah data Dan mendaya gunakan akal Oleh karenanya Jalan hidup seseorang hingga akhirnya dapat dilihat setelah usia empat puluh tahun Rasulullah SAW bersabda Salah satu tanda Allah Telah berpaling dari hambanya Adalah kesibukan hamba yang bersangkutan Padahal yang tidak perlu baginya Sungguh Seseorang yang berlalu Sesaat dalam usianya Untuk selain ibadah yang menjadi tujuan penciptaannya Maka layak menjadi penyesalan panjang baginya Orang yang melewati usia empat puluh tahun Dan kebaikannya Tidak melebihi keburukannya Hendaklah ia menyiapkan diri untuk neraka Yang ketiga Seseorang dengan usia empat puluh tahun Mulai meningkatnya minat seseorang Terhadap agamanya Yang semasa mudanya jauh sekali dengan agamanya Baik dengan menjalankan kewajiban sholat lima waktu Dengan berjamaah dan tepat waktu Memperbanyak sedekah Menutupi auratnya Atau dengan mengikuti kajian-kajian keagamaan Yang keempat Seseorang dengan usia empat puluh tahun Merupakan titik awal seseorang Memiliki komitmen terhadap penghambaan Kepada Allah Ta'ala Sekaligus konsisten Terhadap Islam Sehingga Allah Ta'ala pun akan meringankan hisapnya Yang kelima Seseorang dengan usia empat puluh tahun Maka akan sulit diubah kebiasaan pada usia-usia sesudahnya Jika masih gemar melakukan dosa dan maksiat Seperti meninggalkan sholat Berzina dan lain-lain Maka akan sulit baginya untuk berhenti dari kebiasaan tersebut Muhammad bin Ali bin Al-Husain Rahimahumullah berkata Apabila seseorang telah mencapai usia empat puluh tahun Maka berserulah penyeru dari langit Waktu berpulang semakin dekat Maka siapkanlah perbekalan Sahabat belajar Islam Itulah rahasia besar dari usia empat puluh tahun Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua Wallahu alam bisawaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh